Hai foodies dari gosip-gosip yang beredar di Jakarta nih katanya ada kuliner yang otentik dan punya rasa yang oke banget tuh ya ah cus metazilia kita samperin aja abang-abangnya Hai foodies aku udah ada di salah satu tempat mitarik yang lagi nge-hits banget ini mitarik lost gold dan aku lagi ngantri untuk pemesanan minyak klinik khas Cina ini emang populer banget di dunia permian foodies ini bikinnya juga unik loh ditarik-tarik gitu pakai tangan semuanya sebeman wang no mesin-mesin klub lah nontonnya juga bikin yang dekanser ngasih haha kayak serasa nekluhan roller coaster gitu ya woi foodies saya mau belajar nih tuh ini mas mau tanya dong ini si adonannya itu bikin sendiri mas terus itu biasanya dalam satu hari itu itu bisa habis berapa mangkok Mas kalau mangkok ini kurang lebih bisa 400 porsi satu bal satu tepung minit wooo kudis satu hari dia bisa jual sampai 400 mangkok ya wooo Ayo Guntur jangan sampai gagal karena salah dikit aja bisa beda loh rasanya kudis adonan mie ala tionghoa ini dibuat dari tepung terigu tepung beras telur dan garam cara bikinnya nih adonannya dilipat kemudian ditarik terus dibentangin deh tuh udah kayak layangan aja ya hahaha panjang dan ketebelan mie tergantung dari berapa kali adonannya dilipat dan dibentangkan kudis semakin lama mie akan semakin tipis dan kecil-kecil eits tapi tenang adonannya kuat banget kok ini jadi nggak gampang putus kayak hubungan kamu sama dia iya hahaha ini hasilnya nih budis minyak lumayan ya Mas kayaknya kalau untuk bikin adonan saya nggak bisa nih saya langsung racik di mangkok aja langsung boleh buat pemula Guntur masuk ke kategori lumayan lah nih ya Nah kalau ukurannya udah sesuai sama yang kita mau nih foodis langsung aja just jemplungin minyak ke dalam air yang berdiri rebusnya jangan lama-lama paling cukup sekitar 30 detik aja udah matang aja deh tuh lamian itu umumnya topping irisan daging dan sawi hijau foodis tapi di sini tuh spesial karena ada varian sejuan pedes sapi dan lada hitam dan juga ayam wuuh budis apinya besar juga nih oh berarti saya nggak usah ikut aseng-aseng ya apinya sebesar itu soalnya ini bumbu ini bumbu lada hitamnya bumbu lada hitamnya ini bumbu lada hitamnya juga bikin sendiri ya diracik sendiri berarti semua bahan-bahan makanan di sini tuh diracik sendiri ya Iya dari semua semuanya tuh udah sendiri ya Oh biar mie juga yuk Bang kita racik minyak yuk biar makin endes ulala Mie yang udah matang kita kasih minyak kuala lada hitam lalu aduk sampai rata sip kalau udah kita kasih sayuran rebus bawang goreng dan juga daun bawang ya biar makin aja foodis waduh-waduh ini tuh ya dari aromanya aja udah bikin perut keroncongan eh apalagi masih hangat kayak begini buuh ini mah mantep banget ya Saha ya Cis nggak usah basi-basi lagi langsung kita gaspol cobain dulu tanpa kuah dia lada hitamnya nggak pelit ya ini bumbu lada hitamnya berasa banget terus perpaduan sama si kaki kecap dan segala macemnya pas banget pas banget banget ini tanpa ku udah enak banget Hai Hai budis e-e dagingnya itu bener-bener pas digigit tuh udah nggak ada nempel-nempelnya ikan seratnya udah bilang malah ini kayaknya udah bukan kayak daging sapi deh lembut banget tekstur minyak kenyal mirip karet gitu foodis tapi nggak ngelawan kok saat ikunya ukurannya juga lebih gede-gede jadi sekali suap puas banget itu buat kalian yang mau cobain varian mie besar atau kecil bisa juga kok request ke chefnya ya kalau tanpa sambal bumbu lamian ini tuh udah on point banget it's so yummy varian milada hitam ini juga dikasih koin terpisah foodis rasanya gurih dan kaya ini akan rempah mau dimakan terpisah oke dicampur sama minyak juga kombo mantep lah ternyata kalau dikasih kuat rasanya juga jadi berubah jadi berubah jadi berubah jadi gurih ditambah lada hitamnya jadi makin mantep ya rasanya jadi nyatu banget Oke sekarang kita ikut si varian sejuan pedas sapinya ya foodis biar makin kenyang kita tambahin tahu sama ayam juga ya Wih secara look lebih berkuah dan warnanya merah merona ya eh kebayangkan tuh segernya pas masuk mulut ini tuh kayak apa ya ada aroma-aroma jahe ya bener tuh kayak ada bumbu apa ya yang bikin hangat juga dibadan ini tahu sama sih ayam ini enak banget sih dan menurutku ini lebih cocok buat orang-orang yang suka pedas buat aliran sektor pedas ini mah cocok banget nih buat kalian foodis gak usah ditambahin inak itu lagi pokoknya moda nampo pake banget selain pedas rasa rempahnya juga berasa banget loh jadi bikin anget gitu di badan kita aromanya juga mentereng loh di hidung haha jadi bikin hapsumakan melonjak berkali-kali lipat it's so delicious eh by the way lamian sapi juga udah antri nih buat masuk mulut yuk gaskens kue lamian yang gini kayak gini tuh tadi pedasnya ternyata lebih lebih pedas lebih pedas ya tuh cabenya lebih pedas tapi menurut aku lebih gurih ya dan apa ya paduan antara daging sapi sama kuahnya nih pas banget iya daging lembut banget walau rasanya bintang lima tapi tenang foodis harganya kaki lima kok seporsi mulai dari 20 ribuan aja recehkan nah yang udah ngelis nih buat makan siang bisa banget loh guys karena mi tarik losdol ini udah buka dari jam 1 siang serubu pokoknya kalian kalau ke daerah kebun jeruk cari aja mi tarik losdol cuma satu-satunya disini makan receh menu receh tapi rasanya gak receh